Dan Pak Mirsa untuk mengetahui situasi terakhir di kota Winaustria, kita telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Winaustria, Dalman Syah Jumala. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Jumala. Selamat pagi Jakarta, selamat malam Wina. Baik Pak, terkait dengan aksi penembakan yang terjadi di Wina Barbaru ini, seperti apa kondisi keamanan saat ini di sana Pak? Ya, sebelum dijawab Pak Jumala, kita sahabat terlebih dahulu ada rekan kita Oktar Riza, warga negara Indonesia yang ada di Winaustria. Ini Mbak Oktar Riza di Austria, Mbak Oktar Riza ini salah satu warga negara Indonesia yang sempat terjebak di salah satu restoran di hotel ya Mbak ya. Selamat pagi, apa kabar Mbak Oktar Riza? Pagi, malam ya waktu kita, saya sudah kembali ke rumah. Jadi sebenarnya bukan terjebak, ya mbak Oktar Riza, waktu itu lagi ada di restoran terdekat dan sempat mencari perlindungan ke hotel terdekat secara random. Iya. Mbak Oktar Riza, bisa diceritakan sebenarnya dari pandangan Anda di lokasi, seperti apa situasi waktu terjadi penyerangan, detik-detik penyerangan yang Anda bisa sampaikan kepada kami? Waktu suasana yang waktu terjadi itu, sebenarnya kan itu kita jam 8 ya, titik pertama terjadi serangan itu, saya yang terakhir, di titik terakhir, titik 6, daerah Graben yang paling dekat itu dengan saya, itu di sekitar 8.20.20 menit berikutnya. Jadi suasana itu, emang semua orang, hampir semua orang memang di luar, lagi restoran, hampir semua restoran, bar, cafe, semua penuh. Jadi waktu ketika tembakan penyerangan itu terjadi, banyak orang semua lari tanpa arah sih sebenarnya, kita nggak tahu harus kemana. Jadi semua chaos, karena di situ kan itu daerah old town ya, hitungannya banyak gang-gang kecil, itu biasanya cuma orang-orang tempat yang tahu kemana arahnya gitu. Jadi banyak tempat orang-orang yang ketemu, saling ketemu di gang yang nggak tahu kita harus kemana. Yang masing-masing rata-rata kayak berusaha ngetok-ngetok pintu yang pintu-pintu orang rumah gitu, berusaha untuk cari tempat aman. Kemudian saya juga sempat sebenarnya sempat pernah memutuskan untuk berlindung di salah satu pintu warga yang kebetulan buka ya, kayak pintu garasi. Cuma karena saya merasa ini pasti nggak aman, kalau apapun terjadi, karena cuma pelindung ini cuma ada pintu, dan kalaupun memang terjadi serangan gitu, kita nggak ada pelindung lainnya. Karena saya memutuskan masih lari terus cari tempat lebih aman, yang saya ingat satu, ada salah satu hotel di daerah rindis itu terdekat, itu yang dia pintunya bisa diakses dari belakang, kebetulan saya memang sering lewat daerah situ. Jadi saya percaya masih sempat masuk ke hotel situ, itu saya menjelaskan sama resepsionis bahwa baru terjadi penyerangan di daerah pusat, dan itu arahnya udah mendekat ke hotel tersebut. Terus, sewaktu saya masuk, itu saya paling terakhir masuk, habis itu semua hotel ditutup, dikunci, karena dia juga kayak baru dapat berita bahwa penyerangan, bahwa baru terjadi teror besar hitungannya. Terus nggak lama, sekitar 5-10 menit berikutnya itu masih banyak orang yang lari dari arah kota, misalnya dari sentral, banyak juga yang berusaha ngetok-ngetok pintu hotel itu untuk dibuka, tapi pihak hotel nggak bisa kasih masuk, karena kita nggak tahu siapa yang masuk, pokoknya ini memangnya chaos, yang cuman yang saya lihat, cuman kayak anggota polisi ya, di mana-mana, wabij polisi, dan maksudnya bukan cuman polisi biasa, tapi udah lebih kayak teror, polisi anti-teror, dan lain-lain lain. Baik Pak Ketarisa, kita beralih ke Pak Darmansyah. Ya, Pak Darmansyah di sana saat ini, bagaimana kondisi warga negara Indonesia, apakah ada himbawan khusus dari kedutaan besar Indonesia di sana? Ya, keadaan masyarakat Indonesia di Wina, setelah terjadi serangan teroris tadi malam, secara umum baik-baik saja, dan semua aman, tidak ada yang mengalami cedera atau mengalami hal yang berarti. Memang, kedutaan KBR Iwina segera setelah kejadian, kira-kira pukul 8 malam kejadiannya, Kira-kira jam 9.30 malam itu juga, kita langsung membuat himbawan kepada seluruh WNI, warga negara Indonesia, untuk memperhatikan himbawan yang dikeluarkan oleh otoritas keamanan setempat, dari polisi, yang mengatakan, yang menganjurkan bahwa, jangan keluar rumah, tidak dianjurkan untuk pergi ke tempat orang yang berkerumun, orang ramai, dan dianjurkan untuk, sedapat mungkin, untuk tidak menggunakan public transport, karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, meskipun public transport tetap berjalan, seperti biasa. Pengetatan ini berlangsung berapa lama, Pak Dupas? Ada jangka waktu? Mulai tadi malam, sudah diberlakukan, dan ini akan ditentukan kemudian, tidak ada ketentuan yang pasti, sampai kapan keadaan waspada siaga ini akan diberlakukan. Tetapi, kalau kita lihat, dengan keadaan, kebetulan sekarang lagi keadaan lockdown, saya kira masyarakat pun akan mematuhi peraturan dan himbawan dari aparat setempat, kebetulan juga karena ada lockdown ini. Baik, baik. Pak Darman Syah, apakah kejadian ini kemudian membuat rumah-rumah ibadah yang berada di sana juga ikut dijaga ketat atau mungkin ditutup? Termasuk beberapa bangunan-bangunan yang vital, seperti biasa, agak SOP itu, ketika terjadi ancaman terhadap ketahanan negara dan keamanan negara, kita dengar bahwa pemerintah juga menurunkan pasukan untuk mengamankan objek-objek vital dan bangunan-bangunan yang diperkirakan akan menjadi sasaran. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan, memang pemerintah sangat serius menangani masalah ini, dan tidak saja polisi, tetapi juga armed forces ikut diturunkan, ini menunjukkan bahwa memang mereka dalam keadaan siaga. Baik, terima kasih informasinya Pak Darman Syah, Jumala Duta Pesan Indonesia untuk Swedia, dan ada rekan kami juga, ada Oktar Riza, warga negara Indonesia di Wina Austria. Terima kasih. Dan Sampai jumpa di video selanjutnya.